Pemirsa sejumlah tokoh nasional dan daerah yang tergabung ke Partai Perindo ini terus bertambah. Di Provinsi Riau, Datuk Panglima Pasukan Dewan Adat Provinsi Riau, Khairuddin Al-Jang, ini menyatakan bahwa dia ingin berjuang bersama partai bernomor urut 16 ini. Datuk Panglima Pasukan Dewan Adat atau Panglima Padan Provinsi Riau, Khairuddin Al-Jang memilih Partai Perindo untuk berjuang bersama membela rakyat kecil. Sebagai Panglima Padan, dirinya optimis bersama Perindo akan mampu membawa perubahan bagi Provinsi Riau demi kesejahteraan masyarakat. Dapatlah kita bersama-sama untuk bersenergi sebagaimana visi-visi daripada Partai Perindo itu sendiri menjadikan Indonesia sejahtera. Terutama kepada khususnya Negeri Lancang Kuning Provinsi Riau yang kita cintai. Sementara itu, DPW Partai Perindo Provinsi Riau bersama DPD Partai Perindo Kabupaten Rokan Hulu menggelar rapat konsolidasi sekaligus penyerahan SK baru untuk memperkuat struktur partai. Target dua digit atau minimal satu fraksi di DPRD Kabupaten Rokan Hulu itu akan bisa kita capai. Bahkan harapan kita ke depan, kita dapat melahirkan calon pemimpin-pemimpin eksekutif, bupati atau wakil bupati dari Partai Perindo. Penguatan struktur partai dan terus bergabungnya sejumlah tokoh baik nasional maupun daerah menjadi salah satu strategi Partai Perindo untuk meraih target 60 kursi di DPR RI. Tim Liputan Ainews melaporkan.